Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari timnas Indonesia So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Klub asal Jepang, Cerezo Osaka, kini memiliki dua pemain timnas Indonesia Pemain pertama adalah Zahra Musdalifah, pemain timnas Indonesia Putri itu Bergabung dengan tim Cerezo Osaka Yanmar Ladies pada bulan Juli tahun lalu Kala itu, Presiden Klub Cerezo Osaka, Yanmar Ladies, Hiroaki Morishima Mengungkapkan alasan timnya merekrut Zahra karena sang pemain memiliki fisik yang kuat Selain itu, Zahra dinilai mempunyai naluri mencetak gol di atas rata-rata Lanjut ke nama kedua Nama kedua adalah Justin Hupner Justin Hupner resmi berseragam Cerezo Osaka pada selasa tanggal 12 Maret Pemain berposisi sebagai back itu bergabung dengan Cerezo Osaka dengan status pinjaman Justin Hupner sendiri mengaku senang bisa menjadi bagian tim J1 League ini Sementara itu, Cerezo Osaka kini baru merampungkan laga pekan ketiga J1 League 2024 Dari tiga laga tersebut, Cerezo Osaka mampu meraih satu kemenangan dan dua hasil seri Raihan lima poin membuat Cerezo Osaka berada di peringkat ke-6 di klasmen Poin yang ada terpaut dua angka saja dari klub San Frecce yang berada di puncak Terima kasih telah menonton!